Untuk mengetahui update terkini dari Bares Krim Mabes Polri, kita langsung bergabung dengan rekan Sirena Graciela dan jurukamera David Sibarani. Ya, Sirena, kita tahu saat ini Bares Krim Polri telah menggerebek tujuh kantor pinjaman online ilegal di DKI Jakarta. Nah, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah hari ini ada penggerebekan juga, Sirena? Ya, Rolando dan juga Pemirsa, untuk sementara ini penyidik Bares Krim Polri masih berupaya untuk mendalami kasus pinjaman online ilegal yang saat ini tengah digencarkan, begitu kasusnya. Di mana sejumlah pemeriksaan juga terus dilakukan terhadap karyawan dan juga orang-orang yang terlibat di dalam kasus pinjol ilegal tersebut. Hingga kini sudah ada total sekitar tujuh kantor pinjol ilegal di DKI Jakarta yang dilakukan penggerebekan oleh Direkturat Tindak Ekonomi Khusus Bares Krim Polri. Dari Dirti Pideksus Bares Krim Polri, Brigjen Paul Helmi Santika juga menyampaikan bahwa ketujuh lokasi penggerebekan tersebut berada di Pantai Indah Kapu, kemudian Penjaringan Jakarta Utara, lalu juga ada yang di Taman Anggrek Jakarta Barat, serta ada yang berada di Cengkareng Jakarta Barat. Bahkan juga turut diamankan oleh pihak penyidik sejumlah barang bukti, seperti modem, CPU, kemudian juga layar monitor, ratusan SIM card, serta laptop, dan juga sejumlah barang elektronik lainnya. Setidaknya dari kasus penggerebekan ini, Rolando ada sekitar tujuh orang yang ditangkap dan juga akan dimintai keterangan lebih lanjut, di mana para tersangka ini memiliki peran sebagai desk collection ataupun penagih utang dan operator SMS blasting. Bahkan kemarin pun dari pihak kepolisian juga masih melakukan penggerebekan kepada salah satu kantor pinjol online ilegal di Green Lake City, di mana kantor tersebut merupakan tempat beroperasinya 13 aplikasi pinjol online, yang 10 di antaranya tidak terdaftar ataupun tidak terdaftar dan ilegal begitu di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari penggerebekan tersebut pula, penyidik pun juga berhasil mengamankan 32 orang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Untuk penyidikan kasus pinjol ilegal ini juga dilakukan penyelidikan lebih lanjut, begitu sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang menginstruksikan jajaran-jajaran kepolisiannya untuk melakukan langkah-langkah penanganan khusus dalam memberantas pinjaman online ilegal. Lantaran, untuk aplikasi pinjol ilegal ini juga sangat merugikan masyarakat. Dalam kurun waktu periode 2020 hingga 2021, Bares Krim Polri bahkan telah menangani perkara pinjol online ini sebanyak 370 kasus, dengan penyelesaian perkara sebanyak 93 perkara. Rolando Baik, lalu selanjutnya si Rena, apa imbauan dari penyidik Bares Krim, Abes Polri terkait dengan kasus pinjaman online ilegal ini? Dan bagaimana juga cara melaporkan jika ada masyarakat yang memang diteror atau sudah terjebak dalam kasus pinjaman online ini? Seperti apa? Ya Rolando tentunya dari Bares Krim Polri juga terus menghimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap aplikasi pinjaman online baik sebelum mengunduh dan juga sebelum melakukan peminjaman online ini. Karena ada beberapa aplikasi pinjaman online ini yang ilegal begitu dan bahkan dapat merugikan masyarakat sendiri. Namun apabila masyarakat sudah terlanjur meminjam dan mendapatkan teror-teror yang dirasa tidak sesuai, begitu nantinya dapat menempuh sejumlah cara. Seperti mengumpulkan semua bukti teror dan ancaman tersebut, lalu juga membawanya ke kantor polisi terdekat, kemudian juga mengadukan debt collector dan aplikasi pinjaman online tersebut kepada situs resmi OJK, dan lalu juga dapat membuat laporan polisi apabila ancaman dan juga aksi teror tersebut dirasa menganggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bahkan juga mengganggu ketentraman dari masyarakat sendiri. Rolando. Baik, terima kasih Sirena atas laporan Anda. Semoga kita berharap melalui penangkapan ini, masyarakat semakin aware gitu terkait dengan pinjaman online ilegal ini. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Sirena. Ya, demikian tadi laporan dari rekan Sirena Graciela dan jurukamera David Sibarani, langsung dari Baris Kerimabes Polri.